Halo teman-teman, kali ini aku akan ngasih tau rahasia yang ada di hutan atau tempat berkemah ini nih Maaf ya teman-teman, ini kan pagi hari berhubung lagi puasa Jadi aku agak suaranya agak lemah gitu nih, maaf ya soalnya baru bangun tidur Tapi ini kan aku mainnya di malam hari, biar seru gitu ya Ayo sekarang cepetan kita pergi ke hutan atau ke tempat berkemah ini nih guys Oke, rahasia pertama dimulai dari orang ini nih Ini hutannya menakutkan ya, kalau suasana malam hari kayak ada rasa takut-takut gitu sih Nah kita langsung aja ya mulai Rahasia pertama, kita harus mendapatkan gift dulu nih Gift yang buat mendapatkan kado itu ya Yaitu ada di gift Christmas Seperti biasa kita menuju ke sini nih guys Lalu kita ambil gift yang Christmas ini ya guys Kita klik Dan kita climb Setelah itu seperti biasa kita buat kado dulu nih guys Yang disini nih buat bikin kado nya Nah lalu kita ambil kado nya Dan kita kembali ke hutan atau tempat berkemah tadi ya guys Kita keluarin apatar tadi Nah lalu kita klik yang gambar kado ini nih guys Kita klik guys Tuh kan dia ngasih hadiah nih Dan kita lihat apa hadiahnya Wah ternyata kayak semacam patung orang gitu ya Nah dan ini adalah makanan buat dikasihin Kita klik ya Dan kita musukin ke sini Lalu kita tutup Dan kita buka Nah tuh ini sampahnya ya guys Ternyata kita mendapatkan hadiah dari patung ini Sekarang aku akan nyari lagi orang nih Agar dia ngasih hadiah Kita klik lagi nih Tuh ternyata ada hadiah lagi Apa nih hadiahnya Wah ternyata robot-robotan nih Lucu banget guys Oke deh guys Itu dia ya Rahasia pertama kita mendapatkan kado Sekarang rahasia selanjutnya yaitu Cara menghilangkan orang di hutan ini guys Caranya yaitu Kita tinggal seret aja orang ini Ke ujung hutan di sini Nah di sini ya Dekat yang ada mobil ini Lalu sewaktu kita menyeret orang ini Atau mengangkat orang ini Kita klik bebarengan dengan mengklik kotak ini nih guys Kita klik Lalu kita seret Terus seret Tuh orangnya kan gak ada guys Nah cara menghilangkan orang ini juga bisa nih guys Tinggal kita ambil Tinggal kita ambil aja orang ini Angkat ya guys ya Lalu klik Lalu klik bebarengan Ini angkatnya pakai telunjuk ya Lalu klik kotak ini Pakai jari Yang sebelah kelingking guys Kita klik Tuh lalu kita seret Tuh kan gak ada orangnya Termasuk binatang juga nih Bisa nih Kita angkat pakai jari telunjuk Lalu klik yang kotak ini Pakai jari dekat kelingking Nah lalu angkat tuh Kan gak ada Jadi kita bisa menghilangkan Semua orang yang ada disini guys Aku kasih contoh lagi ya Satu lagi Nah perempuan ini Kita ambil Lalu kita angkat Dan kita klik yang kotak ini nih guys Bebarengan ya Pakai jari yang lain Nah lalu kita seret Tuh kan gak ada guys Jadi kita bebas bermain sendirian disini Misalnya mau bikin drama bisa ya Dan disini jadi gak ada orang nih Nah itu dia rahasia yang kedua Sekarang rahasia selanjutnya guys Rahasia selanjutnya ini kan ada api unggun nih guys Dan api unggunnya gak nyala Buat menyalakan api unggun Kita masukkan aja nih Kayu ini guys Tuh kan jadi nyala Kalau pengen nyalanya gede Kita tinggal masukin lagi kayu Satu lagi nih guys Yang ini nih Tuh jadi gede nyalanya Nah buat mendapatkan banyak kayu Kita klik aja yang ini nih guys Kita cari ya Benda yang bernama kampak ini nih guys Kampaknya Lalu buat mencari kayu Kita tinggal ambil aja kampak ini Lalu kita tempelkan kesini guys Tuh kan jadi kayunya banyak nih Ini buat cara mendapatkan kayu yang banyak ya guys Jadi kita punya persediaan kayu bakar Buat memadamkan api ini Kita ambil aja ini nih guys Tuh tinggal kita klik aja tuh Ini buat memadamkan api Kalau pengen nyala lagi Tinggal kita klik aja lagi tuh Tinggal kita ambil kayunya Lalu masukkan lagi ya Sekarang Rahasia lagi nih guys Ternyata disini Kita bisa menyalakan Jamur-jamur ini nih guys Tinggal kita klik aja nih Buat menerangi malam hari di hutan ini Tuh Kita klik Tuh kan Jadi terang deh hutannya Kalau kita misalnya berkemah disini Gak ada lampu Tinggal kita nyalain aja nih Jamur-jamur yang ada disini nih guys Nah Dan ini si bapak-bapak ini Sedang memancing Kalian tahu gak cara memancing Kalau kalian belum tahu Kalau pengen mancing Dan mendapatkan ikan Caranya yaitu Kita tinggal klik aja nih Yang ini nih Kita klik guys Tuh Lalu ini cuman mendapatkan sampah nih Kita klik lagi yang ini Tuh Ini cuman sampah nih Coba terus ya Buat tepetin ikan Kita coba lagi nih Klik lagi yang ini Tuh Ternyata sekarang dapat ikan Buat mengambilnya Kita klik lagi yang ini nih guys Tuh Tuh Dapet ikannya nih Kita ambil Boleh kita makan ya Tuh Nah ini juga nih Benda ini Bisa dinyalain nih guys Kita klik Tuh Tuh Bisa nyala Dan ini Lebah-lebah ini Binatang dan kupu-kupu ini Bisa kita ambil Dengan menggunakan Benda ini nih guys Kita ambil Tuh Dan disini juga banyak ya Nah kayak ini nih Banyak banget nih Bisa kita ambil Lebah dan kupu-kupunya Lucu-lucu deh pokoknya Oke deh Sekarang hasil selanjutnya Ternyata Disini ada sesuatu nih guys Yaitu telur Dan telur ini bisa kita pecahkan Ayo kita klik telurnya Tuh Ternyata ini burung nih guys Burungnya lucu banget Dan ini disini juga Ada benda yang tersembunyi nih guys Bukan benda ya Tapi binatang Ternyata ini dia nih binatangnya Dia ngumpet nih guys Kita ambil Dan kita klik Tuh Ternyata kalau di klik Matanya bisa meremelek nih Tuh Ini kalau matanya Kayaknya lagi ngeliat nih Dan kalau di klik lagi Ini lagi Merem ya Tuh Jadi bisa nyala Dan juga bisa Padam nih guys Tuh Kan lucu banget deh Dan disini juga Ternyata ada petunjuk petani guys Ini kertasnya kita ambil ya Dan coba kita lihat Tuh Ini petani guys Buat petunjuk Mendapatkan sesuatu rahasia Tapi aku belum pernah mencobanya ya Kalian coba aja di rumah kalian Disini juga kita bisa mendapatkan harta karun lagi nih guys Nah kita ambil aja cangkul ini nih Nah ini nih dia nih Bisa dicangkul nih Kita coba ya Tuh ternyata kita dapat Kayak koin gitu nih Ini dia nih guys Koinnya Tuh Koin nih guys Nah lalu Ini nih Kita bisa cangkul lagi nih guys Apa di dalamnya Ternyata koin lagi nih Kita cari lagi ya Yang ada yang bisa digalinya Nah ini dia nih guys Kita coba Wah ini cuman kotoran nih guys Kayaknya gak ada lagi nih Cuman dapat koin aja ya Tapi dulu aku pernah dapat berlian guys Itu tergantung Kita nya ya Kalau misalnya siang Mungkin bisa dapat berlian Oke deh Itu dia ya Rahasia yang ada di hutan Atau di tempat berkemah ini Nah Kalian Tetap stay ya Di video aku Biar aku selalu ngasih tau Rahasia-rahasia Yang ada di Paju Apatarwood ini Oke deh Sekian dulu ya video dari aku Nanti aku pasti bakalan balik lagi Buat ngasih tau rahasia selanjutnya Jangan lupa setelah kalian nonton Subscribe channel aku Lalu like, komen, share, dan nyalakan loncengnya Agar kalian selalu dapat notifikasi terupdate Dari video aku selanjutnya Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya